Namaste Meridos, welcome to Thai Apps, belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Di masa pandemi ini, kita semua pasti pernah belajar online. Tapi, pengalaman belajarnya pasti berbeda-beda. Ada yang menggosankan, tapi ada juga yang seru dan tak terlupakan. Nah, di video kali ini, kita akan kasih tahu kamu 7 tips untuk membuat belajar online menjadi lebih seru. Nggak lupa dicatat ya, atau kamu juga bisa share video ini dulu-dulu. Yuk, langsung aja kita lihat tips-tipsnya. Tips pertama, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Mengajar online memang cukup sulit, tapi belajar online bisa lho menjadi lebih efektif dan menarik. Coba gunakan beberapa fitur-fitur online seperti screen sharing, breakout room, dan game virtual. Tips kedua, mencari topik yang memotivasi audiens. Materi yang disampaikan adalah inti dari pembelajaran online. Tapi, tak ada salahnya kalau kita berusaha lebih untuk mencari topik yang menarik. Dengan mengetahui topik yang menginspirasi dan menarik dengan para audiens, mereka akan lebih aktif dalam pelajaran online. Contohnya, kamu bisa menghubungkan materimu dengan tren yang sedang berlangsung. Tips ketiga, terapkan objektif pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran online adalah untuk mempelajari sesuatu yang baru, juga memperdalam ilmu yang sudah dimiliki. Jadi, kamu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran ini ke audiens, agar mereka dapat memahami pentingnya materi yang disampaikan, lebih fokus, dan juga menghargai sesi pembelajaran online yang dibawakan. Tips keempat, persiapkan presentasi yang interaktif. Suasana hening dan komunikasi satu arah akan membuat audiens bosan. Jadi, kamu bisa coba untuk membuat presentasi dua arah. Pastinya, kamu senangkan kalau audiens bisa ikut aktif selama kamu mengajar, kamu bisa mengajukan banyak pertanyaan, permainan, dan mengajak audiens untuk menggunakan papan tulis online maupun mengetik di kolom cat. Tips lima, bawakan materi yang sudah dikuasai, simple, dan mudah dimengerti. Kadang-kadang materinya mudah, tapi cara menjelaskannya sulit dimengerti. Hmm, kalau ada guru yang menjelaskannya begini, pasti ujung-ujungnya kamu nggak ngerti kan? Nah, makanya materi yang disampaikan harus sederhana dan mudah dicermat. Kamu juga bisa menggabungkan materi dengan aktivitas kreatif lainnya, sehingga penjelasan materi bisa menjadi lebih menarik. Dan jangan lupa kuasai seluruh materinya terlebih dahulu ya. Kalau kamu sudah mengusahai materi, tentu kamu akan lebih percaya diri dalam menggabungkan materi tersebut. Tips enam, Sabar dan hargai para audiens Guru-guru pasti sering nih ketemu murid yang nggak fokus waktu guru sudah menyampaikan materi. Ya apa? Ya. Tapi, sebagai pengajar yang baik, kita harus bersabar dan tetap menghargai para audiens yang sudah menyediakan waktu mereka untuk mendengarkan pembelajaran online yang kita bawakan. Kamu bisa coba menarik perhatian mereka dengan meminta saran mereka, memberikan waktu istirahat sejenak, dan membangun lingkungan online yang positif, memotivasi, dan aktif. Tips tujuh, buatlah momen yang tak terlupakan. Yang terakhir, kalau materi sudah menarik, penyampaiannya oke, kita juga perlu momen yang tak terlupakan untuk membedakan kelas online-mu dengan yang lainnya. Momen spesial ini bisa kamu lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kamu bisa memberikan kalimat terakhir yang menginspirasi, foto bersama, dan lain-lain. Nah, gimana? Kalau sudah tahu semua tipsnya, jangan lupa dicatat dan dipraktekkan ya, meredos. Mengajar online memang sulit, tapi dengan strategi yang tepat, pembelajaran online pasti bisa jadi seru. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Al-Fidha Nakena, Firmi Lenge. Terima kasih telah menonton!